Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, selamat siang Insyaallah semua sehat-sehat ya, baik-baik saja Oke, so kita akan masuk ke meeting ke-15 hari ini Tapi karena kelompok satu belum pernah presentasi Jadi mungkin saya langsung memberikan kesempatan ke kelompok satu Cuman saya langsung memberikan feedback Jadi tidak presentasi lagi kelompok But I'm going to give individual feedback Oke, ini sambil saya admit semuanya The first one I'm going to open Nah ini kelompok satu dari TBI TBI A, saya buka dulu ya Apakah ini benar filenya? Kelompok satu? Yang dari TBI A, apakah semua sudah gabung? Coba aku, coba 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 Belum ya? Oke, belum Ini grup satu Sanyatul Husni Fitri Ayu Ningsih Nopera Amanda Tanjung Nos Roslinda Siptyawati Adeli Rafiki Arisko Aditya Pangestu Yogi Arbab Protama Oke Saya langsung komen tentang videonya Presentasi The first one I will see the layout and font Layout dan warna serta susunan dari slide Untuk sesi pertama ini nanti setelah di sesi kedua Kita akan undang kelompok 4A Lalu kemudian lanjutkan dengan 4B Ini saya langsung saja saya kasih feedbacknya Jadi tidak presentasi lagi Karena pada waktu itu sudah mengirimkan video presentasi Nah untuk di secara keseluruhan Kita lihat slide-nya Kita buka Ini font seperti ini Grup satu U Dictionary Ini jelas ya Gambarnya bagus, interesting Kotaknya juga menarik Pewarnan juga Kalau yang ini saran saya Pakai urut Angka 1, 2, 3, 4 Atau A, B, C, D Seperti itu Atau disusun secara Alfabetis Kalau nama duluan berarti Disusun secara alfabetis Dari A ke B ke C Sampai seterusnya Kalau kita Susun berdasarkan NIM Maka dahulukan yang kecil Berarti Fitri Ayu Ningsi terlebih dahulu Karena berakhir dengan angka 3 3, 9 Kemudian 15 19 34, 36, dan 46 Eh 134 nih ya 36, 46, 134 Jadi disusun Kalau angka duluan Tapi kalau bukan angka duluan Maka kita Dahulukan alfabetis Nah ini respons yang pertama Kemudian Yang kedua Ini saya melihat dari Layar laptop Kalau untuk layar laptop Ini bagus Jelas Namun ini Di bagian yang What is you dictionary You dictionary provides ini Ini kalau Dilihat dari Slide powerpoint ya Ini nanti dari kejauhan Seperti Garis-garis ya Jadi jangan terlalu banyak Jadi Jadi daripada Kalian menambahkan disini What is you dictionary Lebih bagus Ditulis dalam bentuk list List disini ya Misalnya apa yang mau dibahas Jadi lebih bagus kita yang bercerita Kecuali memang Memberikan materi misalnya ya Mengajar Itu beda Tapi kalau Menjelaskan seperti ini Deskripsi Berarti kita tidak terlalu Harus banyak Teks di dalam slide Kemudian Ya betul Ada nomor Nomor slide juga disini Kemudian Ada Ini gambarnya Bagus ya Ini menarik What features are available In the auditory application Heading Ini namanya heading Heading seperti ini bagus Karena bisa Bukan memicu Bisa mengundang rasa Keteritarikan Audience Di dalam Membaca ini ya Translate Ini Kalau bisa Jangan kita ambil Dari yang Di Aplikasinya itu Tapi kita ambil Berdasarkan bahasa Yang kita punya Oke Misalnya kita tulis sendiri Begitu maksud saya Kalau ini Ini Saya tidak tahu ini Apakah memang Kelompok ini yang membuat Gambar ini Atau mengambil Dari internet I'm not sure Tapi ini Baik Menarik Itu template Oh template Oke Karena ini Nah hati-hati Dalam menggunakan Template Kalau menggunakan Template Pastikan Templatenya Sinkron Dengan Tema Atau topik Yang kita Sampaikan Di dalam Presentasi Kemudian Ini Terjemahan Kamera Translate Services Berarti Ini Ada Gambarnya Satu Dua Tiga Empat Empat Dan terakhir Lima Masukkan Text Oke Good Cuman Saran saya Bagusnya Kalau yang Seperti ini Ini Latarnya Kalau bisa Dikasih warna gelap Agar Menonjol Gambar ini Gambar HP Jadi Ini kan ada Kotak-kotak Satu Dua Tiga Kemudian Dua Satu Dua Tiga Empat Lima Kalau perlu Kasih bingkai Di sini Bingkai Itu semacam Frame Warna hitam Atau warna gelap Jadi Nampak Antara satu Ilustrasi Dengan Ilustrasi Yang lainnya Kemudian Berikutnya Kita lihat Masukkan Text Use as a grammar Detector Besides That it also Serve to Improve grammar Ngomong Inggris Ini pakai Here are some For you Ini Tulisan seperti Ini font Begini Tidak bersambung Seperti ini Ini sebenarnya Bagus Tapi kalau Di Display Di dalam Buku Tapi kalau Di dalam PowerPoint Slide Seperti ini Ini Kurang terbaca Karena Sifat Karakternya Seperti Tali-tali Seperti itu Jadi Lebih bagus Seperti ini Font Nah Jelas Here are some Titik-titik For you Misalnya Ngomong Inggris Quick Jadi jelas Perbedaannya Kemudian berikutnya Hey How are you Do you want to have Dinner together Coba Terjemahan ajaib Nah ini juga Nah ini bagus Ini fontnya Jelas Ini Calibri Kalau gak salah Gambar Oke Fine Ada panah Good And then Translator Feature From word To sentence Oke Great Nah And then Ini juga Ini kalau bisa Ini dua gambar aja Ini dalam satu slide Dua gambar Karena Kita mau lihat Ini gimana Hasil akhirnya Prosesnya Seperti apa Gitu ya Kemudian Ini conversion Translation Feature Ini masuk Klik di icon Good Ini memang Kalau posat yang buat ya Kelima Oke Good Right Nah ini kan Usap ke atas Atau klik Ini kan Kalau dari layar saya Mungkin bisa terbaca Tapi Dari ininya Dari gambarnya Pewarnaannya Gak terlalu Jadi Buat yang Sedikit kontras Jadi Warna-warna yang Lunak Begitu Ini kan lunak Ini warnanya Jadi Kita buat Menonjol Atau Boleh seperti ini Cuma Warna dasar Slide-nya Kalau bisa yang gelap Kalau yang kita ingin Tonjolkan Yang warna seperti ini Terang putih Abu-abu Begini Berarti warna dasar PowerPoint kita Harusnya yang gelap Berikutnya Nah seperti ini Ini kan jelasin Ini gambarnya Biru Ada gunung Jadi mata Audiens itu bisa Fokus ke sini Nah ini gambarnya Ini gambarnya Ini juga gambarnya Ini pojok Inggris Oh ini contohnya Frase Bisnis Bahasa Inggris Yang sering Digunakan Amerika Word for today Seperti itu Ini gambarnya Gak tau ini apa Apa hubungannya Between this picture And your presentation Apa hubungannya Itu saran saya Jadi nanti Kalau mau download Template Pastikan template-nya Sinkron dengan Yang akan kita Jelaskan Kemudian Saya lanjut Between among Ini contoh Masukkan teks What is that Ini contoh Kuisnya Oh ini contoh Kuisnya Oke Ada banyak Kuis Oke Quiz Quiz today Interesting Examples Of some quiz Oke Nah kalau bisa Tulisan ini Examples of some quiz Ini letakkan di atas Nah jadi Sebelum Orang melihat Susunan gambar ini Orang tau Oh ini ternyata Examples of some quiz Bisa letakkan di atas Ya Thank you Oke Nah itu saran saya Untuk kelompok Sebelumnya ya Saya stop share there I will continue To Ini kebetulan Saya pakai topi Abis Besoknya Belum kebuka Kemudian kita lihat Yang kelompok satu Yang berikutnya Nah ini dia Oke Apakah bisa dilihat Masih loading Masih loading Masih loading Oke Nah ini dia Oke Wow DP DP itu apa itu DP ini down payment Down payment itu ya DP Wow Oke Interesting Oke Ini created by group one Sebentar My My phone Is like this Created by group one Picture Oke Tadi saya lihat Saya back dulu pertama Ya Nah ini It's very interesting Ada interaktif Bagus Phone-nya jelas Gampangnya jelas Cuman ada istilah Penggunaan kata DP Ini saya gak tau nih Mungkin dosen pembina Tapi langsung saja Langsungnya dosen titik dua ini Gitu Grup satu Pakai nama Foto Boleh Gak masalah Cuman Pastikan yang tidak terlalu Informal Nah ini ACW Gia Ini gak tau nih Dimana ini Kemudian Nilasari juga Melihat Ketanang Ngapain ini Jadi gak jelas Nah Kalau Anggia Sabutri Gak tau nih What are you doing Di gambar ini Itu saran saya Jadi Warna bagus Tata letaknya bagus Cuman pilih fotonya Agak sedikit formal Gak apa Tapi bukan Bukan pas foto Jaston Momantir Juga Kaku itu gak Bukan itu Maksud saya Yang lebih friendly Misalnya seperti Zahra ini Gak apa-apa Atau Seperti Nadia Maulina Gak apa-apa Atau Rafika Yaslina juga Boleh Yang Maya Juita Ini selfie juga Gak usah Tapi kreatif sih Memang Kreatifnya nampak Kemudian kita lihat Oh penggunaan kanva Good Step satu Jalan Oke Kemudian Very nice Oke Oke Jadi ada gambar-gambar Seperti ini Yang bergerak-gerak Seperti ini Ini Menambah Apa ya Cita rasa Presentasi Cuman dengan Syarat Dalam presentasi Menggunakan Media seperti ini Pembicara harus Mendominasi Presentasi Jangan Sampai Slide-nya Lebih menonjol Daripada Pembicara Berikutnya Ini Oke Gambar Fine Ini juga Bagus Steps four Look for pictures About coronavirus Nice Konsisten Berarti ya Ada konsistensi Sampai sini Oke tetap Step lima Ini juga Good Ya berarti sampai Sampai ke Sampai ke Konsisten Jadi ada konsistensi Di sini saya lihat Pixar Di sini Phone-nya bagus Ada Dikasihnya Ini Tata letak Demografinya Oke garis Choose the type of phone This is interesting Menarik ini Berikutnya Kita lihat Good Oke So far This is Great Neat Very neat Nah Cuman saran saya Dari juga Kelompok satu yang sebelumnya Kalau Bisa Yang slide ini Slide Slide Apa gitu ya Di bagian kepala ini Tulis Misalnya PKBIT Ini kalau misalnya Saya Dalam mengajar Misalnya saya tulis Di kepalanya Academic and Professional Speaking Atau PKBIT Semesterganjil 2021-2022 Jadi Bisa kita lihat Ini Sliding tentang apa ya Nah Itu saran saya Sehingga Tidak terlalu banyak Ini kelompok satu So Stop share there It's very interesting Kelompok satu Dari Sesi Tadi Sesi Sesi B ya Ini ya Sesi Sebentar Ya TBIB TBIB Kolompok satu Nah Itu sarannya Tadi Nah Sekarang kita Masuk ke Kelompok 4 4A Kita Akan Menggunakan Link yang Kedua Tadi ya Kalau salah Let me see Whether Hold on We cut here Kita mulainya Jam Tadi jam 14 lewat 14 lewat Berapa tadi 14 lewat 5 Oke Nah Berarti I cut here Saya Potong sampai Disini Untuk sesi Pertama Akan kita Lanjutkan Di sesi Kedua Dengan Kelompok 4 Di link Yang sudah Saya kirimkan Tadi Silahkan Klik Yang sesi Kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah Sudah